Minuman penyebab dehidrasi saat puasa Hai kids, selama menjalankan puasa, tubuh bisa mengalami kekurangan cairan karena nggak makan dan minum seharian. Dehidrasi bisa terjadi karena kita minum minuman yang punya efek diuretik. Diuretik berarti minumannya bisa membuat kita sering buang air kecil. Yuk cari tahu beberapa jenis minuman yang bisa menyebabkan kita dehidrasi saat berpuasa. Minuman penyebab dehidrasi saat puasa Kopi terkenal karena kandungan kafeinnya. Kafein bisa membuat orang yang meminumnya jadi banyak buang air dan dehidrasi. Banyak orang suka minum kopi karena dikenal bisa menyegarkan tubuh dan mengusir rasa kantuk. Tapi, kalau terlalu banyak mengonsumsi kopi, maka akan timbul efek diuretik lho. Jika sudah begitu tubuh kita akan lebih cepat dehidrasi atau kekurangan cairan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Teh Teh merupakan salah satu jenis minuman yang umum kita konsumsi setiap hari. Tapi, tahukah kids, kalau teh bisa membuat kita dehidrasi ketika bulan puasa? Mengonsumsi teh selama bulan puasa membuat kita jadi lebih cepat merasa haus. Hal ini karena teh juga punya kandungan kafein, meski kadarnya lebih sedikit daripada kopi. Salah satunya teh hitam. Minuman berenergi Minuman berenergi memiliki tambahan zat-zat kimia yang bisa menyebabkan dehidrasi berkepanjangan. Minuman berenergi juga kaya gula dan kafein. Ada juga kandungan zat aditif yang bisa membuat kita ketagihan. Sebaiknya hindari konsumsi minuman ini selama bulan puasa. Soda Soda menjadi salah satu jenis minuman yang tinggi kandungan gula juga kafein. Soda bisa memicu lonjakan kadar gula darah. Nah, kalau sudah begini, tubuh secara otomatis akan mengambil air dari sel-sel tubuh supaya glukosa kembali normal. Kalau tubuh kehilangan banyak air, otak akan menerima sinyal kalau tubuh perlu banyak air. Secara natural, kita mengenalinya sebagai rasa haus dan ingin minum. Juice Beat Buah beat yang kaya kandungan potasium, sehingga baik untuk membantu tubuh mendistribusikan air ke seluruh tubuh. Tapi, di saat yang sama buah beat punya efek diuretik jika dikonsumsi berlebihan. Itulah beberapa minuman yang bisa memicu dehidrasi ketika kita sedang berpuasa. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!